Indonesia menduduki peringkat nomor satu di dunia sebagai pemain judi online Nah dari ketamaan itulah menjadikan orang terpesona Sehingga terpesona dengan hal-hal baru dia harus membeli sesuatu yang dia belum mampu membelinya Pinjam online Mungkin ada berkata, itu buat sekolah anak saya Iya tau buat sekolah, tapi sebelumnya itu kan masalahnya bukan sekolah Sebelumnya itu handphone mu itu loh Motormu sudah ganti baru sebelumnya Sudah punya televisi ganti lagi Permasalahannya bukan alasannya selalu anakku mau sekolah Ini mau ke sakit rumah sakit Tau, sebelum masuk rumah sakit itu cara hidupmu bagaimana Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Allahumma salli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi Assalamualaikum Wr. Wb PPATK menyampaikan dana sebesar 155 triliun ditemukan sebagai bukti transaksi perjudian Yang dilakukan oleh warga Indonesia seperti ibu rumah tangga, PNS, mahasiswa, anak sekolah hingga oknum aparat kepolisian Miris Bu Yahya, Islam kan mengharamkan judi Padahal Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia Mohon pencerahannya, bagaimana seharusnya sikap pemerintah dan kita sebagai masyarakat biasa menikapi masalah ini Terima kasih atas jawabannya Bu Yahya Semoga biasa nantiasa dalam diri dengan Allah SWT Amin Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Maka sebelum kita bicara tentang dosa skala nasional Maka andanya kita mengajak bicara kepada diri kita sendiri Paling tidak dirimu itu selamat Ku ang fusakum Dirimu dulu selamat Mulailah dari diri Supaya tidak sampai kita menjadi pembincang, pembicara, tapi kita termasuk di dalamnya Ku ang fusakum, jakalah dirimu sendiri dari perjudian Judi adalah haram Jadi disebutkan judi adalah dilakukan oleh masyarakat Indonesia muslim Bukan sekedar muslim, wahai hamba Allah Dengar berita adalah ustad pun ada yang ikut Ini pengakuan dari ustad, terlena dia Karena keimanan sekarang permasalahannya Kekroposan iman Termasuk ada lagi yang lebih serem lagi pinjaman Yang ada ribanya Siapa yang terjerat dengan pinjaman itu Bukan orang awam Kadang ustad pun Sekarang pertanyaannya Ini adalah masalah pribadi sekali Makanya kami mulai dari diri anda sendiri Kalau memang anda yang mendengar suara ini tergolong orang-orang seperti itu Terjebak dalam judi atau pinjaman online dan sebagainya Yang ada ribanya di dalamnya Ayo berbenah takutlah kepada Allah Takutlah kepada Allah Takutlah kepada Allah Selagi itu haram tidak akan membawa berkah Kemudian solusinya adalah Anda jangan selalu meminta solusi dari negara Akan tapi solusi adalah dari diri kita sendiri Bagaimana solusi dari kita sendiri Kesadaran akan itu adalah hal yang haram Hal yang haram Pinjaman online Saya masukkan pinjaman online Karena ini problemnya mirip-mirip Yang kena pinjaman online Tentu saya juga sama-sama pernah judi Hampir rata-rata Pernah judi online Pinjaman online Judi online Pinjaman online Juni online Itu sambung Maka saya sambungkan kisahnya Yang pertama adalah Kita harus tahu itu adalah haram Dan itu adalah dosa Yang kedua adalah Yang menjadikan kita mudah Terbawa kepada hal-hal semacam itu Adalah ketamaan Kita pengen Menyumbunya kekayaan praktis Pengen langsung dapat Dibuai oleh hayalan Kita baru punya tawaran sebuah bisnis Belum jelas sudah berani pinjam Nyungsep sana nyungsep sini Tidak untung diusahanya Takian tetap mengalir Dan seterusnya Judi pun juga Demikian Hasil tidak Bukan masalah Seandainya pun berhasil Dengan berjudi Bukan sesuatu yang halal kok Maka sekarang Agar kita tidak mudah Tergiur dengan yang demikian Itu kuncian di dalam diri kita sendiri Apa itu Biasakan dengan kesederhanaan Jangan gampang silau Dengan tren Budaya Orang pada punya handphone Punya mobil Punya motor Punya rumah Dan seterusnya Ini yang menjadi sebab Kita itu terseksa Ayo kita belajar Yuk pakai nasi bungkus Kalau berperkian Supaya tidak kena Kos biaya yang mahal Di rumah pandai-pandailah memasak Cukuplah dengan panci seadanya Jangan hanya promo panci Langsung beli panci Pancinya double berapa di rumahmu Kita perlu jujur deh Yang menjadi masalah kita sendiri Mungkin kadang kita merenung Ya hari ini Kadang-kadang Wah rakyat miskin Dan sebagainya Mungkin hitungan ukuran kemiskinan Seperti apa Mullah alam Kami masih ingat Keadaan waktu dulu Bagaimana anda masih kecil Keadaan di rumah kita Seperti apa Telur itu Dicampur tepung Agar bisa dibagi Sama saudara-saudaranya Dan itu pun Tidak pernah orang merasa Terlalu melarat-larat amat Kerupuk dituangi kecap sedikit Kecapnya pun dibates Sih mungkin sama orang tua kita Karena mau dipakai esok hari Minyak bekas itu Dikasih bawang putih Digoreng sekalian Diucek sama bawang merah Biar jadi sambil jelantah Diumok-umok sama nasinya Tidak ada masalah Artinya itu dimakan Sekarang empat telur Masuk satu mulut Masih mengatakan dia fakir Gaya hidup ini yang merusak Gaya hidup yang merusak Makanya jangan gengsi deh Anda kalau harus pakai Pakai sepeda Sepeda engkol Pakai motor lama HP jadul dan sebagainya Subhanallah Suatu ketika saya melihat Orang yang sangat kaya raya Bagaimana tidak kaya raya Dia punya tanah Di mana-mana Memberikan ke pondok Dan sebagainya Suatu ketika ada Bangun cintanya Handphonenya handphone zaman dulu Ditanya whatsapp Tidak ngerti Tidak saya tidak urusan whatsapp Tapi tidak bikin koreng Tidak nempel di mukanya Langsung HP mujelek Tidak ada tulisannya Memang Anda menganggap Sebuah kebutuhan Menganggap kebutuhan Tentunya harus sesuaikan Dengan kemampuan kita Jangan gampang latah Ikut-ikutan Jadi permasalahan kita disitu Sehingga kita biasa Mengikuti hawa nafsu Ketamaan kita terus Kita besarkan Kerakusan kita besarkan Dapat duit seberapapun Dia tidak akan puas Istri juga begitu Suaminya gaji 2.500.000 Dia beli tas 25.000 Waktu suaminya Gajinya menjadi 25.000.000 Lihat Tasnya 25.000.000 2.500.000 Dari 25.000 Loh kita boleh kok Kita pakai Hidup baik Senang Rumah mewah Dan sebagainya Tapi Yang tidak boleh Ada menjadi sombong Dengan itu semuanya Sehingga gengsi Apakah anda itu Lupa bahwasanya Enaknya sambil terong Sambil terasi Terasi diumek Terasi Terasi sama cabai Gula sedikit Sama Garam Terongnya dibakar Tahu tidak bakar terong Kalau ketahuan orang Tidak pernah bakar terong Sama sudah banyak sampai Kalau baru bakar terong Bolak-balik Tidak matang-matang Jadi Anggap saja Sedangkan seperti itu Sayur lodeh Ya Begitu enaknya Maksudnya Yuk biasa Jangan action Kadang-kadang memaksakan Dihurus makan Begini model Begini Bajunya merek Begini merek Begitu Eh kain kafan Nanti Menganggap Ini imamah Ini berapa sih Biar Ini Satu real Saudi Dua real Bahkan Berapa dua real 4.000 Kali 8.000 Rupiah Sorot Sama kamera Seperti 25 juta Tidak ada Sudahlah Jadi maksud kami Ayo kita sama-sama Membiasakan Dengan kesederhanaan Sikaya Jangan menjadikan Orang melarat Menjadi semakin Apa namanya Kecut hatinya Karena apa Ya dengan pamer-pamer Kekayaan Kemudian Pamer Kalau orang Tampak kekayaan Biasa saja Akan tapi Kalau menjadikan orang Lalu menganggap Kekayaan adalah Sebuah kemuliaan Itu saja Jadi masalah Yang kebetulan Rizkinya pas-pasan Ya Harus tahu diri dong Kuncinya adalah Kaya hati Bukan rendah kok Dengan Dengan kefakiran Disambing itu Memang Islam tidak mengajarkan Kita fakir Kita harus hidup Mandiri Tidak suka minta-minta Dan sebagainya Itu kan kuncinya Di hati Nah dari Ketamaan itulah Menjadikan orang Terpesona Sehingga Terpesona dengan Hal-hal baru Dia harus membeli Sesuatu yang Dia belum mampu Membelinya Pinjam Online Mungkin ada berkata Itu buat sekolah Anak saya Iya tahu Buat sekolah Tapi sebelumnya Itu kan masalahnya Bukan sekolah Sebelumnya itu Handphone-mu itu loh Motormu sudah ganti Baru sebelumnya Sudah punya televisi Ganti lagi Permasalahannya bukan Alasannya selalu Anakku mau sekolah Ini mau ke sakit Rumah sakit Sebelum masuk rumah sakit Itu cara hidupmu bagaimana Disamping kami himbuk Pada orang kaya Orang kaya Terus sadar Untuk bisa menolong Saudaranya Itu terus kami serukan Akan tapi Yuk kita Mengajak diri kita sendiri Untuk biasa dengan Kecederhanaan Sekarang kadang Mengajian saja Disetting Ini mengajian orang kaya Sekolah 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 Sampai seorang ibu-ibu Memaksa kena anaknya Orang sekolah disitu Di pikiran Sekolah itu langsung kaya Ini sekolah ibu-ibunya Istri-istrinya Ibu-ibunya itu langsung Habis nganterin anaknya Kuliner Pamer tas Belanja di Singapura Di Australia Dan sebagainya Pamer begitu Yang lainnya Yang gak punya Ikut-ikut Sudah di grup Orang kaya Langsung kaya Yang nyungsep suaminya Pinjol Online Dan seterusnya Akhirnya pengen cepat Ini ada peluang Judi Dan seterusnya Kepada siapapun Yang sudah terpleset Dalam pinjaman online Ataupun judi Allah Maha Kasih Kembalilah kepada Allah Setelah itu Allah Akan buka rezeki Untuk Anda Paling tidak Jadikan hati Anda Yang kaya Kaya hati Kaya hati ya Jangan biasa Dengan ketama Anda Itu problemnya Biarpun pemerintah Menyelesaikan Kalau mental kita Adalah mental Yang tidak bisa Ditolong Gak bisa Termasuk mental Mental Urusan dengan riba Subhanallah Ini kan kejadian Alasannya mungkin Seorang berkata Mana ada orang kaya Minjemin saya Oh permasalahannya di mental Sampai suatu ketika Ada satu ibu-ibu Solehah Dia mencoba Menjadikan uangnya Itu adalah Untuk minjam Sehingga ada beberapa Orang yang biasa Urusan dengan renten Itu dihubungi Biasanya berapa Sebulan Engkau pinjam Kepada ini Saya biasa 600 ribu Saya 1.200.000 Oke Ya sudah Saya pinjemi Kembalikan Enggak pakai tambahan Tapi kamu Jangan pinjam ke sana Jawabnya Iya-iya Tak-tanya Dikasih Pinjam lagi ke sana Hanya katanya Dari 10 orang itu 3 trok yang gak pinjam Berarti yang 7 pinjam lagi Jadi mentalnya Mental gak bisa ditolong Semacam itu Anda Harus serdas dong Anda belum membayar Belum untung Sudah harus membayar lagi Itu riba Pinjam online juga sama Kasusnya Lebih serem lagi Dari itu Ayo cerdas Tapi semuanya Bisa diselesaikan Dengan biasa Dengan kesederhanaan Dengan kesederhanaan Naik sepeda Engkol Enak banget Naik motor zaman dulu Juga enak kok Jadi kita perlu Membalikan cara hidup Yang diajarakan Nabi SAW Seandainya pun Allah menjadikan diri anda Orang kaya raya Tetap Jangan biasa Sombong dengan Kekayaan anda Biasakan dengan Kesederhanaan Biarpun anda memang Boleh menikmati Mobil mewah Rumah mekah Dan sebagainya Tapi tidak boleh merubah Lalu anda menjadi Orang sombong Kemudian yang tidak Mampu dan fakir Ayo biasakan dengan Kesederhanaan yang Sesungguhnya Jangan biasa silo Dengan kemerlapnya Dunia ini Sampai kita melakukan Yang haram Mencuri Itu kalau sudah Sebenarnya kalau mental Seperti itu Mental judi Pinjam online Sudah gak takut Kepada Allah Itu jadi apapun Juga merugikan Jadi pengurus mesjid Duit mesjid diambil Pengurus pondok Duit pondok Juga diambil Permasalahan mentalnya Duit pondok pun diambil Kalau jadi ustad Biarpun jadi orang kaya Tetap saja Nanti kaya Juga tetap jahat Karena permasalahan Bukan urusan kaya Atau melarat Tapi diri kita Tidak terdidik dengan baik Jadi orang kaya Tambah menyekik orang Malahan nanti kadang-kadang Jadi berjabat Padahal berjabat Kan sudah dicukupi Tapi tetap jahat Kenapa mental jahat Maka anda yang mendengar suara ini Biarpun anda mungkin Seperti yang kami sifati Tapi kami yakin Orang insab Akan mudah dirubah oleh Allah Sadari kalau memang anda Yang biasa pinjam online Judi Kemudian kaya hidup yang salah Ayo segera berubah Kita harus kembali kepada hikmah Yang kita sampaikan Kita harus jadi orang kaya di akhirat Nanti mulia di akhiratnya Jangan sampai kita hanya Kejar kaya di dunia Tapi di akhirat ternyata Sengsara Joy yang haram Dari urusan harta Jangan judi Jangan pinjam Yang anda ribanya Ketailah yang demikian Itu menjadikan hidup anda Tidak berkah Dan terseksa Ingat Kalau anda meyakini Yang kami sampaikan Kemudian anda mengadu Kepada Allah Kami yakin Anda akan ditolong oleh Allah Akan tapi Yang dengan kebenaran Selalu menolak Memang dia sudah daftar Untuk selalu dalam Ketersiksaan Ingat Selagi itu haram Katakan haram Selagi tidak boleh Tidak boleh tinggal Yang kata Ya Allah ampuni Entaskan aku dari judi ini Allah Entaskan aku dari ini Adukan kepada Allah Tapi kalau sombong Ah gitu aja Tidak boleh Ingat Allah mahat tahu Tentang apa yang ada di hati anda Hati-hati Justru kami akan Menghantarkan anda Untuk dalam ketenangan batin Biarpun mungkin Rizky pas-pasan Jadilah yang Rizky pas-pasan Seperti orang di tetangga anda itu Duitnya pas-pasan Tapi riang gembira Tidak punya utang Kumpulan dimanapun bisa Dan sebagainya Indah itu Yang membuat adalah kita Dari kita Kita mengusahakan Allah yang memberikan keindahan Tapi kita mengusahakan Dan itu yang diajarkan oleh Baginda Nabi SAW Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alih Wa sahabat Terima kasih telah menonton!